Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kreatif, kembali lagi dengan media pembelajaran ID Kali ini akan ada inspirasi sudut baca atau pojok baca atau pojok literasi Oh iya, selain kita menampilkan foto-foto, kita juga akan bahas beberapa tips membuat sudut baca yang baik dan juga tujuan serta manfaat adanya sudut baca Kalian sudah tahu belum apa itu sudut baca? Sudut baca yaitu salah satu media yang digunakan untuk menumbuhkan minat siswa dalam meningkatkan gerakan literasi di sekolah Membuat pojok baca tidak butuh model besar Ini bisa dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana, asal kalian harus kreatif Nah berikut ini akan di-share tentang tips membuat sudut baca atau pojok baca atau pojok literasi yang baik Tips yang pertama yaitu perlunya kerjasama guru dan siswa baik dalam aspek desain, pengerjaan, dan juga penataan Dalam hal ini guru juga bisa melibatkan orang tua untuk membantu membuat sudut baca di kelas Tips yang kedua yaitu menyediakan sebagian area di kelas untuk menyimpan koleksi buku Yang ketiga merancang denah atau penempatan buku dengan memperhatikan pencahayaan, sirkulasi udara, keamanan, dan kenyamanan peserta didik Tips yang keempat yaitu menyediakan tempat atau rak koleksi yang cukup kuat dan aman Tips yang kelima menyediakan bahan bacaan yang menarik sesuai jenjang pendidikan Bisa berupa buku teks pelajaran, buku cerita, hasil kaya persetadidik dan guru, komik, koran, majalah anak, kliping, dan sumber belajar lainnya Tips yang keempat yaitu menyiapkan koleksi bahan bacaan atau buku minimal sesuai jumlah peserta didik di kelasmu Tips yang berikutnya yaitu menyiapkan buku atau rekap baca berisi nama siswa dan judul buku Tips yang keempat yaitu koleksi buku di sudut baca sebaiknya perlu diperbarui untuk mempertahankan minat baca anak minimal satu bulan sekali Tips yang ke sembilan Dalam pemeliharaan dan tanggung jawab pengelolaan sudut baca di kelas harus melibatkan peserta didik Misalkan seluruh siswa wajib membersihkan rak buku serta koleksi buku secara berkala Terus menyampul buku dengan sampul plastik transparan dan memperbaiki koleksi buku yang rusak Berikutnya tips yang terakhir ke sepuluh yaitu membuat sudut baca yang menarik Ini bisa dilakukan dengan membuat pagar-pagar Gambar-gambar yang menarik bisa menambahkan gambar bunga Pohon-pohon ataupun gambar yang lainnya Serta kalian bisa menggunakan warna yang cerah dan hiasan-hiasan yang mendukung Suasana sudut baca yang menarik tentu akan menumbuhkan minat baca siswa Untuk itu diperlukan kerjasama antara seluruh pihak dalam membuat sudut baca yang menarik dan kreatif Terima kasih telah menonton! Nah sobat kreatif itu dia tips membuat sudut baca Untuk kali ini kita juga akan memberitahu tentang manfaat yang didapatkan ketika membuat pojok baca Atau sudut baca atau pojok literasi di dalam kelas Di antaranya yaitu Manfaat yang pertama dapat merangsang siswa supaya lebih menyukai kegiatan membaca Yang kedua dapat mendekatkan buku pada siswa sehingga mereka lebih tertarik membaca Dan dapat membantu perpustakaan dalam memperkenalkan rutinitas membaca Selain itu dengan sudut baca ini akan menjadi bagian dari proses pembelajaran Jadi siswa bisa belajar di luar jam pelajaran dengan cara membaca buku Menarik bukan gerakan membaca setiap hari ini bisa dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai Terima kasih sobat kreatif yang telah mengirimkan inspirasinya dari hashtag sudut baca Hashtag pojok literasi Hashtag pojok baca Nah jangan lupa untuk subscribe media pembelajaran ID ya Follow juga instagramnya At media pembelajaran ID Semoga yang di share kali ini bisa bermanfaat ya Dan menambah inspirasi untuk tetap berkreasi dan berinovasi menciptakan sudut baca yang menarik Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton